like and subscribe oke halo selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi ya bersama saya bahwasanya disini saya mau berbincang-bincang ini sama Mualim 1 atau Chief Officernya Kapal ya namanya siapa Chief? namanya Rico Ramadan ya namanya Rico Ramadan Bapak Rico Ramadan sebagai Chief Officer benar ya Chief Officer Chief Officer atau Mualim 1 sama ya itu kerjanya ngapain sih kalau boleh tahu kita Mualim 1 ini pekerjaannya sehari-hari ya maintenance saja sih selain itu? selain itu ya kita ada cleaning juga misalkan kalau kita di pelabuhan dengan cleaning tanki press water oh iya Chief saya mau nanya Chief Officer ya Chief Officer kan Mualim 1 sama dengan Perwira Deck ya itu boleh bawa kapal gak sih? kalau untuk bawa kapal boleh kita kan ada perizinan dulu dari atasan anak koda jadi kita mau bawa kapal kita minta izin dengan atasan kita jadi misalkan Chief nih mau bawa kapal misalkan berarti Chief harus kotok pintu dulu ya izin sama anak kodanya gitu kan ya enggak saya kira gini saya kira bahwasannya Chief nih ada ada kewajiban khusus misalkan kapten ini kerjanya 4 jam sisanya yang menghandle adalah Chief Officer apakah seperti itu? memang seperti itu kapten itu second dan Chief itu jaganya 4 jam 4 jam kita jaga dari Chief Officer itu jaga dari 48 misalkan 16 sampai jam 20 malam kalau untuk kapten ya jaga dari jam 20 malam sampai jam 24 00 itu untuk jaga kapten tapi kalau untuk mualim 2 jaga dari jam 24 00 sampai jam 04 00 itu mualim 2 oke untuk mualim 2 ini adalah second officer ya Chief ya misalkan kan ini kan rolling ini bertiga ini dari mualim kapten dulu untuk poin pertama yang mengoperasikan kapal yang kedua adalah Chief Officer yang ketiga adalah second officer nah setelah bertiga ini apakah ada orang lain yang boleh mengoperasikan atau misalkan kewajibannya memang membantu mengoperasikan kapal ini untuk membantu nakoda hanya mualim satu aja sih di anjikan untuk membawa kapal tapi kalau untuk mualim 2 ya untuk di bagian tongkang saja oh jadi yang mengoperasikan ini untuk tiga orang aja Chief ya untuk orang ini bahasanya dari jabatan pertama yaitu nakoda yang kedua kembali lagi Chief Officer yang ketiga adalah mualim 2 atau second officer jadi untuk yang lain juru mudi atau misalkan Chief Engineer itu gak boleh ya itu ada scoopnya masing-masing ya ada scoopnya masing-masing saya kira boleh gitu kan ternyata gak boleh oke teman-teman tahu ya bahwasannya untuk yang mengoperasikan kapal itu dari mulai nakoda sampai ke second officer jadi selain itu gak boleh teman-teman dan jam kerjanya yaitu 4 jam 4 jam rolling oke Chief saya mau nanya kalau untuk jadi atau menggapai ya kasarnya jabatan mualim 1 itu ijazahnya apa si Chief apakah kita misalkan sekolah sampai SMA kah sampai kuliah kah gituin kan itu ijazahnya apa ya kalau untuk ingin jadi mualim 1 yang pertama dasarnya dululah kita kita dari dasarnya itu kita dari Ebi Ebi ya kita minim 2 tahun lah ya belayar 2 tahun di laut terus kita sekolah ngambil ijazah ijazah dari ANTD ya kalau saya ANTD terus sekolah lagi jadi ANT5 saya lasa sekolah saya 6 bulan saya langsung belayar lagi 2 tahun itu langsung jadi mualim 1 oh jadi gini Chief ya jadi ketika dia pertama kali terjun di dunia pelayaran ya kan sebagai kru kru kapal jadi dia gak boleh langsung atau gue gak boleh gak bisa langsung naik misalkan jadi kapten atau langsung jadi Chief gak bisa ya jadi minimal dia punya pengalaman terendah dulu misalkan Ebi seperti Chief yang katakan bahwasannya minimal 2 tahun habis itu baru kita kejar lagi untuk sekolah atau pendidikannya baru kita bisa naik rating ibarat kita mau sekolah menjenjang itu untuk perwiranya perwira ya kita kita sekolah ngambil 5 terus nanti sekolah lagi ngambil 4 sekolah lagi ngambil 3 sekolah lagi ngambil 2 yang terakhir itu 1 oke Chief kalau kru kapal itu ada liburnya gak sih kalau kita orang darat kan contohnya hari 1 hari mingguan kalau gak kita ada cuti nih tahunan atau cuti bulanan roster kalau untuk kru kapal ada gak sih kalau untuk kru kapal ya bagi kru kapal itu kalau misalkan kita posisinya lagi berlabu hari minggu itu ke apa sih kita libur libur tapi pada saat hari minggu kita proses sandar itu gak ada libur jadi kita waktunya kerja kerja waktunya libur libur ada waktu senggang untuk libur di laut ya libur jadi gak menentu ya gak kayak kita di darat ya berdasarkan hari atau tanggal merah enggak ya tidak kalau untuk cuti ada cuti gak sih kalau untuk cuti orang kapal ya ada kalau kita disini ada cuti itu 14 hari kita tidak cuti tidak apa salah yang penting kita diklaim dari ini saya mau nanya untuk masalah cuti kita kembali lagi ke pekerjaan berapa hari kerja durasinya untuk mendapatkan cuti 14 hari tersebut jadi durasi kita kerja itu 6 bulan 6 bulan kerja kita cuti 14 hari oh pendek sekali ya Cip ya saya kira kayak di darat nih sabtu minggu kita libur tanggal merah libur ternyata sangat berbeda ya walaupun kelihatannya enak ini di kapal ini teman-teman oke Cip saya mau nanya kalau kita bekerja di darat kan ada yang namanya istilah kontrak harian dan karyawan tetap ya kalau untuk kita yang di darat kalau untuk orang kapal gimana sih kalau untuk orang kapal ya tergantung dari perusahaan kita sih kita ngelamat dapat perusahaannya kontrak 6 bulan kita 6 bulan dari perusahaan lain ada kontrak 3 bulan kita 3 bulan ada gak sih atau pernah gak gitu kan tahu atau merasakan bahwasannya kru kapal itu jadi karyawan permanen lah kalau untuk kita istilah yang sekolah eh yang sekolah maksudnya yang apa yang kerja di darat gitu kan ada gak Cip kalau untuk mengenai karyawan tetap karyawan tetap itu gak ada karyawan tetap untuk kerja di kapal itu gak ada hmm jadi perbedaannya jauh ya bahwasannya kalau kita di darat kan ada karyawan tetap nih setelah 2 kali kontrak yang ketiga kalinya adalah karyawan tetap ya kan misalkan walaupun 1 bulan atau 1 tahun kita kontrak pertama kedua 1 tahun lagi kontrak kedua ketiganya jelas kita harus karyawan tetap tapi istilah untuk di kapal memang gak ada ya gak ada jadi misalkan ibaratnya sistemnya gimana ya kayak continue aja ya kalau misalkan kita masih dikatakan masih mau kerja ya silahkan kayak gitu kalau kita udah jenuh kita sudah bosan ya silahkan pergi jadi istilahnya apa memang diundang-undang tentang pelayaran gak ada gitu Cip kalau undang-undangnya sih memang ada dibilang ada tidak ada ya dibilang tidak ada kok bisa kayak gitu contohnya kalau kita demo untuk pelaut tidak ada jadi demo untuk pelaut ini gak ada oke Cip terima kasih ya Cip atas waktunya ya semoga bisa disimak sama teman-teman bahwasannya jadi seorang pelaut itu memang gak mudah dan gak murah kelihatannya enak tapi gak begitu enak tapi intinya tetap disyukuri ya Cip ya bahwasannya rejeki yang di darat dan yang di laut kita gak bisa bandingkan karena tergantung dari sekuk pekerjaan dan untuk levelnya untuk tingkatannya ya teman-temannya mungkin sekiranya itu saja dari saya Cip ya mohon maaf bila mengganggu jangan lupa subscribe men terima kasih